Jaringan Nasional Relawan Anies Baswedan Jawa Barat meluncurkan 100 rumah di satu kampung menjadi posko rakyat Relawan Anies Baswedan calon presiden RI. Posko rakyat ini pertama kalinya diluncurkan di Cianjur yang tujuannya untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Ini sengaja untuk membuat gerakan masyarakat di bawah mulai bergerak untuk Pak Anies mulai dari rumah. Mulai dari rumah bersama berjuang untuk menang. Jumlah itu apa di kampung ini saja atau secara keseluruhan? Satu kampung Kupengan, satu kampung Kupengan, bukan satu RPS, satu kampung. Jadi satu kampung ini semua dijamin Anies Baswedan 100 persen. Anies, jalan-jalan, malamana Anies Baswedan, malamana Anies Baswedan, malamana Anies Baswedan. Halo. Boleh perkenalkan? Namaku Indi dari NTT Nusa Tenggara Timur. Jauh kesini, ngapain? Demi Pak Anies Baswedan. Demi Pak Anies Baswedan? Apa sih yang orang NTT lihat? Anies Baswedan di mata orang NTT? Sosok Anies Baswedan itu pokoknya yang paling terbaik, karena kan dia sebelumnya jadi gubernur. Dari Jakarta kan, karena orangnya itu sangat, istilahnya terbuklah sekali, sangat copen sekali, santun sekali dari tutup katanya, segala pergerakannya, dan segala programnya itu sangat bagus. Untuk kinerja beliau sendiri gimana? Kinerja beliau sendiri oke, dan seluruh kesejahtera yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, khususnya Labuan Tajo, Mongkale Barat, itu mendukung penuh Pak Anies Baswedan. Ketika Indonesia Raya kita nyanyikan sama-sama, yang menyanyikan disini adalah para pecinta-pecinta Indonesia tanpa syarat. Saudara-saudara sekalian, rupiah bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa menyalakan semangat. Rakyat dari zona merah kandang banteng sudah mulai menyadari bahwa Anies sosok capres yang terbukti di Jakarta. Baik kinerjanya, santun orangnya. Nama Anies Baswedan Kiniki yang bersinar, utamanya di Tanah Jawa bagian tengah. Dimana mulai tumbuh dan berkembang relawan-relawan perubahan yang pastinya mendukung Anies Baswedan. Tentu ini menjadi angin segar bagi Anies yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah strategis dalam peta politik nasional. Selain jumlah pemilih yang besar, daerah ini juga merupakan salah satu basis utama kelompok nasionalis. Dalam beberapa pemilihan, wilayah ini selalu dimenangkan oleh partai PDIP dengan selisih suara yang sangat besar. Karena itu, Jawa Tengah sering disebut sebagai kandang banteng. Bagaimana peta politik memperbutkan posisi orang nomor satu di kandang banteng ini? Berikut gambaran singkatnya. Kandang banteng ini adalah hari terakhir Pak Anies Baswedan berada di DKI 1. Dan kemudian kamu berharap Pak Anies Baswedan nantinya tidak hanya sekedar bermanfaat untuk Jakarta, tapi juga bermanfaat untuk Indonesia. Senang nggak ketemu beliau? Girang. Hah? Girang. Girang. Kenapa? Apa yang membuat Bapak Girang? Sudah lama sih, kasihan. Hah? Sudah lama selama lagi jadi gubernur, baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi? Selama beliau jadi gubernur, apa sih yang dibuat, diperbuat oleh beliau? Ya, hingga membuat Bapak ini senang? Ya, ini kan dulu kita kan habis dibongkar. Dulu habis dibongkar? Ya, habis dibongkar. Dibikin tenda-tenda. Bikin tenda-tenda baru, bikin shelter. Habis shelter, dibangun ini. Dibangun, sudah jadi ini, kita pindah di sini. Dulu terbusur dulu ya Pak ya? Ya, terbusur. Terus diperhatikan sama beliau? Iya. Dialah diperhatikan di sini. Apa harapan Bapak untuk ke depannya ini? Biasanya kita sudah tua, nggak bisa lagi. Nggak, harapan-harapannya apa nih ke depannya? Semoga jadi presiden. Semoga jadi presiden ya Pak ya. Ucapan terima kasih kepada Mas Anies yang sudah membangun Jakarta dengan baik. Dan kita istilahnya memanggil, gitu lah. Memanggil Mas Anies untuk menjadi pemimpin nasional, menjadi presiden di tahun 2024. Berarti ini bentuk dukungan ya Mas ya? Ya, bentuk dukungan. Jadi bentuk dukungan dari masyarakat Magelang Raya yang tergabung dalam relawan. Ratusan keluarga besar purnawirawan TNI dan Polri di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024. Diketahui, deklarasi ini difasilitasi simpul relawan Anies Baswedan, Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan, Laskar Aman. Menurut Ketua Umum Laskar Aman, Erfantu, pihaknya diminta mewadahi kegiatan deklarasi. Sebab, para purnawirawan TNI dan Polri ini mempunyai pandangan politik yang sama dalam mendukung calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan prestasi dalam pelayanan publik. Figur yang memiliki kapasitas menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu Pak Anies Baswedan. Beliau merupakan salah satu tokoh terbaik, kata Erfan saat deklarasi di Red Chili Resto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Erfan menyatakan, keluarga besar purnawirawan TNI dan Polri ini berharap Anies Baswedan bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Harapan itu, lanjut Erfan, hanya bisa diwujudkan bila Anies terpilih. Ada harapan besar kepada Pak Anies agar menjawab persoalan rakyat. Harapan tersebut hanya bisa terjawab ketika Anies Baswedan diberi kesempatan menjadi Presiden, jelas Erfan. Erfan meyakini, Anies mempunyai reputasi baik sebagai pejabat publik dengan berbagai prestasi. Selain itu, figur Anies Baswedan dinilai bisa memimpin Indonesia dengan cara-cara baru yang lebih baik, menuju Indonesia sejahtera dan berkeadilan. Pak Anies Baswedan sangat layak dan bisa mewujudkan harapan dan impian rakyat, yakin Erfan. Sementara itu, Koordinator Purnawirawan TNI dan Polri, Mayor Purn TNI. Yusuf Subagio mengatakan, pilihan politik kepada Anies Baswedan bukanlah dukungan tanpa alasan. Pihaknya menilai Anies punya perhatian dan kepedulian untuk seluruh rakyat. Membawa perubahan menuju Indonesia yang sejahtera. Anies Baswedan mempunyai rekam jejak yang bagus. Beliau merupakan tokoh yang sanggup membawa perubahan. Kita yakin akan banyak mendapat simpati dan dukungan masyarakat. Indonesia memanggil Anies Baswedan, ujar Yusuf. Yusuf juga menilai, Anies Baswedan telah terbukti memimpin DKI Jakarta dengan perubahan yang sangat membahagiakan warganya. Hal itu bisa dilihat dari berbagai penghargaan dari dalam maupun luar negeri yang diterima mantan mendikbud tersebut. Anies Baswedan telah terbukti dapat mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta. Anies Baswedan telah membina kerukunan antarumat beragama. Beliau juga sudah banyak memberikan bantuan untuk tempat-tempat ibadah, dan berbagai bantuan kebutuhan rakyat. Kita berharap kebijakan yang sama akan dilakukan untuk seluruh rakyat Indonesia, kata Yusuf. Untuk itu, dia mengajak kepada seluruh keluarga besar Purnawirawan TNI dan Polri yang hadir untuk terus melakukan sosialisasi mengajak semua warga bangsa bersatu mendukung Anies Baswedan. Kita akan terus mencari dukungan dengan merangkul semua komunitas dari kaum milenial, buru, petani, nelayan, peternak, pedagang. Baik di kota maupun di desa, dia menandasi. Sebagai informasi, keluarga besar Purnawirawan TNI dan Polri yang hadir dalam deklarasi ini berasal dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen, Barlingmas Cakep. Kegiatan ini dihadiri para pengurus Laskar Aman dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah dan DPW Kabupaten Kota dari seluruh Jawa Tengah. Hadir pula perwakilan dari Partai Nasdem, Demokrat, PKS dan Partai Umat. Kemudian perwakilan dari Forum Komunikasi Putra I Purnawirawan TNI, Polri, FKPPI, Pemuda Pancasila dan Pemuda Panca Marga PPM dari Banyumas Raya. Kegiatan ini juga diisi dengan rapat koordinasi dan konsolidasi Laskar Aman Jawa Tengah untuk memantapkan kerja-kerja politik mendukung dan memenangkan Anies Baswedan di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!